Intro Sobat JBTube Pada video ini, kita akan mengenal berbagai hand tools atau peralatan tangan yang biasa digunakan pada bengkel otomotif. Banyak sekali peralatan tangan yang biasa digunakan bengkel otomotif. Alat-alat tersebut diantaranya adalah Kunci pas Kunci pas Kunci ini biasanya banyak digunakan untuk melepas baut atau mur yang memiliki sela yang cukup sempit. Kunci ring Berbeda dengan kunci pas, kunci ring sangat baik saat digunakan untuk melepas baut karena bentuknya yang melingkari baut. Tentu saja kunci jenis ini lebih aman digunakan dan baut tidak cepat rusak. Kunci T Kunci jenis ini biasa digunakan untuk melepas baut yang tidak memungkinkan jika kita melepasnya menggunakan kunci ring maupun kunci pas. Kunci shock Kunci shock berbentuk seperti kunci T pada umumnya, namun antara shock dengan handle-nya dapat dilepas. Kita dapat mengganti ukuran kunci shock sesuai dengan keinginan. Kunci inggris Kunci ini biasa digunakan pada hampir semua jenis ukuran baut atau mur segi 6, karena memang kunci ini bisa diatur sesuai dengan ukuran baut atau mur tertentu. Heksagonal LK Heksagonal LK adalah kunci yang berbentuk segi 6, kebalikan dari baut biasa. Kalau baut biasa berbentuk segi 6 yang menonjol, sementara baut ini memiliki bentuk cekungan segi 6. Torch LK Kunci ini mirip dengan kunci heksagonal, tapi bentuknya bukan segi 6, melainkan bentuk bintang. Obeng Obeng secara umum hanya ada dua jenis, yakni obeng plus dan obeng minus. Keduanya dibedakan dari bentuk ujung obengnya. Palu 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 atau hammer yang biasa digunakan pada bengkel, memiliki dua jenis palu yakni palu besi dan palu karet. Khusus palu karet biasanya digunakan untuk melepas komponen yang karakternya mudah retak atau penyok. Tang Kombinasi Tang kombinasi merupakan tang multifungsi yang bisa digunakan untuk memotong ataupun menjepit. Jenis tang ini banyak sekali ditemukan karena yang paling umum digunakan pada perkakas rumah atau bengkel. Tang potong Tang potong merupakan tang untuk memotong kabel, kawat, atau logam tipis. Bentuk tang ini mirip seperti gunting dengan ujung pendek namun lebih kokoh. Tang snap ring Tang snap ring berfungsi untuk menjepit dan melepas snap ring atau sirklip. Ada dua jenis tang snap ring, yaitu ketika ditekan ujungnya membuka dan ada yang ketika ditekan ujungnya menutup. Nah Sobat JB Tube, demikian tadi beberapa hand tools atau alat tangan yang biasa digunakan di bengkel otomotif. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi Sobat semua. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!